Seneng banget bisa nambah penghasilan di rumah karena jualan susu goreng ini Untung berlipat-lipat karena satu resep ini bisa jadi 50 pieces loh Oke langsung aja ya disini aku mau bagiin resepnya Jadi pertama-tama disini aku punya plastik sama satu loyang ukuran 20x20 cm Lanjut olesi dulu si loyangnya ini pake minyak goreng tipis-tipis aja Dan tata si plastiknya diatasnya olesin lagi pake minyak goreng tipis-tipis aja Lanjut siapkan wajan atau teplon di atas kompor kayak gini Kemudian tuang 6 sendok makan tepung maizena atau sekitar 70 gram Kemudian 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram Dan yang terakhir 600 ml susu cair Jadi ini karena takarannya 500 ml jadi aku pake 500 ml Dan nyusu lagi dituang 100 ml kemudian campurkan Lanjut susu cairnya ini dimasak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai merata kayak gini Sampai bener-bener tercampur Sampai teksturnya berubah menjadi menggumpal dan lama-kelamaan menjadi kental kayak gini ya guys Nah ini susunya udah mengental dan mateng Lanjut selagi masih panas masukkan ke dalam loyang yang tadi udah disiapkan kayak gini guys Kemudian ratakan sampai ke pinggiran loyangnya ya Disini aku bantu pake sendok makan buat ngeratain sampai ke pinggirannya supaya bener-bener rata Kemudian diamkan adonannya selama kurang lebih 2 jam Sambil nunggu bahan adonannya ngeset disini aku mau siapin buat olesan susu gorengnya nanti guys Pertama-tama siapkan 10 sendok makan tepung terigu protein sedang Tambahin juga 2 sendok makan gula pasir dan yang terakhir ini 150 ml air Ini warna airnya putih karena tadi tuh bekas nuang susu ya Oke lanjut aduk-aduk merata sampai tekstur adonannya lembut kayak gini Nah lanjut karena disini adonan susunya udah jadi dan udah ngeset kayak gini Jadi akan lanjut kita potong ya Supaya 1 resep ini jadi 50 pieces Pertama-tama kita potong pinggirannya ini 1 kali Dan kemudian yang kedua ini kita bagi 2 dulu Kemudian bagi 2 lagi yang sebelah kirinya Dan bagi 2 lagi yang sebelah kanan ini Jadi total keseluruhannya jadi 5 potong ya guys Kemudian geser adonannya ke arah berlawanan Potongnya caranya kayak tadi dipotong sekali dulu Kemudian bagi 2 dan yang keduanya dibagi masing-masing 2 kali Nah kalau buat ide jualan seribuan Satu adonan ini dibagi jadi 2 aja guys Tapi kalau teman-teman untuk konsumsi keluarga Dan pengen ukuran yang lebih gede gak dipotong lagi juga gak apa-apa ya Oke ini semua adonannya udah aku potong-potong Sekarang bakal aku siap-siap buat aku gulingkan ke tepung panir Disini tepung panirnya aku pakai 250 gram aja Alhamdulillah ini cukup untuk 1 resep ya Nah teman-teman disini aku udah kasih rincian modalnya Jadi untuk per pc susu goreng ini jatuh di harga 498 rupiah Jadi kalau misalkan dijual seribuan juga ini udah untung berlipat ya Harga modal udah termasuk dihitung dengan gas dan minyak goreng Oke ini udah selesai sekarang kita lanjut goreng Minyak gorengnya agak banyakan ya guys Supaya nanti pas goreng susunya itu bisa kerendam sama minyak Goreng pakai api sedang aja gak perlu sampai coklat banget Karena tadi tuh adonan susunya udah mateng kan ya Jadi cukup dibolak-balik sampai agak kekuningan kayak gini aja Nah ini warna susu gorengnya udah cantik nih Jadi tinggal dibolak-balik terus angkat deh Dijamin gak bakalan kenyang satu makan cemilan yang satu ini Karena rasanya tuh bener-bener enak, gurih dan nyusu banget Untuk tekstur dan tampilannya juga ini bener-bener menarik banget guys Oke makasih udah nonton videonya Dan semoga video yang aku share hari ini bener-bener bermanfaat Dan selamat mencoba